Selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Info terkini bantuan kerajaan, bantuan sekali bayar, ataupun bantuan one-off RM150. Dikatakan ditutup dua hari lagi. Permohonan ditutup dua hari lagi. Ini adalah cara memohon bantuan keuangan RM150 secara sekali bayar. Dalam usaha membantu mereka yang memerlukan, pelbagai jenis bantuan telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan sama ada di peringkat persegetuan ataupun negeri. Salah satunya adalah melalui bantuan yang telah memperkenalkan bantuan Ibelia bagi kategori bujang dan mahasiswa dengan jumlah sebanyak RM150 secara one-off. Berikut adalah maklumat lanjut berkenaan dengan bantuan ini. Syarat kelayakan untuk bantuan ini mestilah warga negara Malaysia, anak kelahiran Terengganu. Bantuan ini adalah untuk negeri Terengganu. Anak kelaharian, Terengganu berusia 18 sehingga 39 tahun. Belia dan juga mahasiswa yang menuntut di IPT, awam dan swasta. Permohonan turut dibuka kepada perantau yang berusia 18 hingga 39 tahun, dilahirkan dan pengundi berdaftar di Terengganu, serta bukaan kaki tangan kerajaan. Maklumat lengkap berkenaan bantuan ini boleh dirujuk. Cara permohonan kepada yang menepati syarat kelayakan yang ditetapkan, permohonan bantuan keuangan ini boleh dibuat secara atas talian ataupun secara online di sistem AI Bantuan. Dan tarik tutup permohonan adalah pada 6 Oktober 2022. Untuk yang diluluskan permohonan, pembayaran AI Belia akan dilaksanakan mulai 30 Oktober hingga November 2022 secara berperingkat. Bantuan One-off RM150 Selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Info terkini bantuan kerajaan. Bantuan sekali bayar ataupun bantuan One-off RM150. Dikatakan ditutup 2 hari lagi. Permohonan ditutup 2 hari lagi. Ini adalah cara memohon bantuan keuangan RM150 secara sekali bayar. Dalam usaha membantu mereka yang memerlukan, pelbagai jenis bantuan telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan sama ada di peringkat persekutuan ataupun negeri. Salah satunya adalah melalui bantuan yang telah memperkenalkan bantuan AI Belia bagi kategori bujang dan mahasiswa dengan jumlah sebanyak 150 secara One-off. Berikut adalah maklumat lanjut berkenaan dengan bantuan ini. Syarat kelayakan untuk bantuan ini mestilah warga negara Malaysia. Anak kelahiran Terengganu. Bantuan ini adalah untuk negeri Terengganu. Anak kelaharian Terengganu berusia 18 sehingga 39 tahun. Belia dan juga mahasiswa yang menuntut di IPT, awam dan swasta. Permohonan turut dibuka kepada perantau yang berusia 18 hingga 39 tahun, dilahirkan dan pengundi berdaftar di Terengganu, serta bukaan kaki tangan kerajaan. Maklumat lengkap berkenaan bantuan ini boleh dirujuk. Cara permohonan kepada yang menepati syarat kelayakan yang ditetapkan, permohonan bantuan keuangan ini boleh dibuat secara atas talian ataupun secara online di sistem AI Bantuan. Dan tarik tutup permohonan adalah pada 6 Oktober 2022. Untuk yang diluluskan permohonan, pembayaran AI Belia akan dilaksanakan mulai 30 Oktober hingga November 2022 secara berperingkat. Bantuan One of RM150 Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Pada petang ini, admin ingin kongsikan kepada anda info berita baik untuk golongan B40. Setelah selesainya pengkreditan, Bantuan Keluarga Malaysia Fasa ke-3 ramai menantikan bantuan baru. Antaranya adalah BKM Fasa ke-4. Ramai menantikan pengkreditan, Bantuan Keluarga Malaysia Fasa yang ke-4. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kepada semua subscriber yang admin sangat hargai. Tarik BKM Fasa ke-4, admin akan kongsikan kepada anda. Dan ramai mesti, pasti nantikan tarik bayaran BKM Fasa ke-4. Walaupun kita tahu, bayaran BKM Fasa ke-4 ada lebih kurang beberapa bulan lagi. Dan dalam pada itu, kita masih menantikan bantuan-bantuan yang lain. Bantuan BLKM RM250 ada. Bantuan JKM RM500 setiap bulan pun ada. Bantuan BMT yang bakal dikreditkan pada bulan November dan bulan Dezember pada tahun ini. Nah, terdapat beberapa bantuan yang lain yang pasti anda nantikan. Dan ramai juga penerima BKM yang layak bantuan ini. Yang admin sebutkan sebetulnya tadi. Selain daripada itu, bantuan RM1000 untuk anak yang baru lahir pun ada. Bantuan BIB RM450. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, antara berita baiknya adalah, kesemua bantuan ini, kepada penerima BKM layak untuk membuat permohonan, bahkan kepada yang sudah membuat permohonan, ada bantuan yang bakal dikreditkan juga. Nah, jadi untuk BKM Fasa ke-4, tarik yang admin boleh kongsikan kepada anda hari ini adalah, BKM Fasa ke-4, bantuan keluarga Malaysia Fasa yang ke-4. Admin boleh katakan, tariknya adalah, seperti BKM Fasa pertama, Fasa kedua, dan Fasa ketiga juga. Haa, bakal dikreditkan pada hujung bulan. Jadi tahniah kepada semua penerima BKM, yang bakal terima BKM Fasa ke-4 lagi. Haa, tetapi untuk bujang, tidak lagi akan terima pada Fasa ke-4. Itu perkongsian hari ini untuk golongan BIB 40. Semoga anda dalam keadaan baik. Teruskan bersama di dalam channel ini, admin akan sentiasa kongsikan info berita tergini, berkenaan dengan package bantuan di seluruh Malaysia dan di seluruh negeri. Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Pada petang ini, admin ingin kongsikan kepada anda, info berita baik untuk golongan BIB 40. Setelah selesainya pengkreditan, bantuan keluarga Malaysia Fasa ketiga, ramai menantikan bantuan baharu. Antaranya adalah BKM Fasa ke-4, ramai menantikan pengkreditan, bantuan keluarga Malaysia Fasa yang ke-4. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kepada semua subscriber yang admin sangat hargai. Tarik BKM Fasa ke-4, admin akan kongsikan kepada anda. Dan ramai mesti, pasti nantikan, tarik bayaran BKM Fasa ke-4. Walaupun kita tahu, bayaran BKM Fasa ke-4, ada lebih kurang beberapa bulan lagi. Dan dalam pada itu, kita masih menantikan bantuan-bantuan yang lain. Bantuan BLKM RM250 ada, bantuan JKM RM500 setiap bulan pun ada, bantuan BMT yang bakal dikreditkan pada bulan November, dan bulan Dezember pada tahun ini. Nah, terdapat beberapa bantuan yang lain yang pasti anda nantikan. Dan ramai juga penerima BKM yang layak bantuan ini, yang admin sebutkan sebentar tadi. Jadi, selain daripada itu, bantuan RM1000 untuk anak yang baru lahir pun ada, bantuan BIB RM450. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, antara berita baiknya adalah, kesemua bantuan ini, kepada penerima BKM layak untuk membuat permohonan, bahkan kepada yang sudah membuat permohonan, ada bantuan yang bakal dikreditkan juga. Nah, jadi untuk BKM Fasa ke-4, tarik yang admin boleh kongsikan kepada anda hari ini adalah, BKM Fasa ke-4, Bantuan Keluarga Malaysia Fasa yang ke-4, admin boleh katakan, tariknya adalah, seperti BKM Fasa pertama, Fasa kedua, dan Fasa ketiga juga. Haa, bakal dikreditkan pada hujung bulan. Jadi, tahniah kepada semua penerima BKM, yang bakal terima BKM Fasa ke-4 lagi. Haa, tetapi untuk bujang, tidak lagi akan terima pada Fasa ke-4. Itu perkongsian hari ini untuk golongan BIB 40. Semoga anda dalam keadaan baik. Teruskan bersama di dalam channel ini, admin akan sentiasa kongsikan info berita terkini, berkenaan dengan package bantuan di seluruh Malaysia dan di seluruh negeri.